Al-Romedy konfirmasi sudah dihubungi PSSI siap perkuat timnas Indonesia Penyerang FC Utrek Al-Romedy mengkonfirmasi sudah dihubungi ketua memperkuat timnas Indonesia Gabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel Youtube Football Premier Ya, nenek saya lahir di Indonesia Saya sudah berkomunikasi dengan ketua umum PSSI Eric Thohir Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia Begitu juga ibu saya yang pernah ke sana Kata Al-Romedy mengutip dari channel Youtube Football Premier Selasa 26 Maret 2024 Saat itu Al-Romedy didampingi sang agen Pembicaraan dilakukan melalui first time bersamaan agen saya Saya berkata kepada ketua umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan bersapinya Lanjut penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini Al-Romedy juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus Terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Uratmangun dan Martin Paes Telah menjalani proses naturalisasi sebagai WNI Ya ada sahabat saya Ragnar Uratmangun Begitu juga Martin Paes Rekan saya di Andy Sinich Megan Saya bicara ke mereka soal ini dan mengatakan apa yang terjadi Itu sangat menarik dan sangat indah Ujar Al-Romedy yang neneknya lahir di Medan Sumatera Utara Hanya saja Al-Romedy mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih timnas Indonesia Masih terlalu dini saya belum sampai di sana Kata Al-Romedy Al-Romedy mesin ini membela klub Liga 1 Belanda FC Utrek Mesin ini ia baru mencetak satu gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti Saat diperankan sebagai pemain andalan di FCM dan mesin lalu Al-Romedy mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda Sekarang harapannya Al-Romedy segera berubah pikiran dan tertarik membela timnas Indonesia Seperti Ragnar Orat Mangun dan Martin Paes 5 pemain timnas Indonesia sakit jelang lawan Vietnam di Hanoi Timnas Indonesia mengalami masalah jelang melawan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Di Stadion Maidin Hanoi Selasa 26 Maret Sejumlah pemain mengalami demam Ketua Umum PSC Riktuhir mengatakan setidaknya ada 5 pemain timnas Indonesia Yang mengalami demam usai mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 21 Maret Salah satu kemarin juga kenapa Jakob Sayuri ada pergantian karena memang seperti ada demam Dan hari ini saya dapat laporan hampir 5 pemain kita menderita demam Ujar Erik di Jakarta Jumat 22 Maret Mungkin ya kondisi udara yang berubah dan kita lihat juga beberapa pemain kita yang bermain di luar negeri Adaptasinya cukup tidak mudah kemarin Kita bisa lihat nantan Joao On Belum maksimal ya Bermain bagus tapi belum maksimal Tapi JSS Rizky Rido Justin Huppert sudah bermain sole di belakang Kata Erik Erik tidak menyebutkan nama-nama pemain yang mengalami demam Namun kabar yang beredar sejumlah nama pemain yang demam adalah Rafael Struk, Sandy Walsh, Afar Jenner, Nadio Ergawinata, dan Muhammad Riandi Lebih lanjut Erik mengatakan tim dokter timnas Indonesia akan berusaha maksimal untuk memulihkan para pemain yang demam jelang laga krusial melawan Vietnam di Hanoi Jadi ya memang kita coba jaga kondisi mereka supaya mereka bisa tampil maksimal nanti di Vietnam Saya tidak tahu nanti keputusan dari pelatih dan tim dokter apakah pemain demam dibawa ke Vietnam atau tidak Ujar Erik Timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion GBK Hasil positif wajib diraih tim Garuda di Hanoi guna menjaga posisi di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos ke babak ketiga Selain mengalami sejumlah pemain demam, timnas Indonesia juga kehilangan makhluk yang terpaksa meninggalkan skuad untuk menjalani pemulihan cedera Daman Sintayong sudah bisa menurunkan Asnabi Mangkualam Selain itu, dua pemain naturalisasi Tom Hai dan Ragnar Orat Mangun berpeluang menjalani debut di Laga Vietnam vs Indonesia Tentas Indonesia